Jadi buat lo semua yang pengen tau tentang kilas balik VOB, ya lo tonton ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandro. Oke guys, kali ini gue akan petak untuk kreasikan lagi tentang VOB. Sebelumnya, gue udah mengulas ini. Nah, ini kan di belanya kilas balik nih, gitu loh. Kilas balik tentang VOB dulu, gitu loh. Waktu lagi masih jaman-jaman mereka awal-awal manggung, awal-awal mulai menanjak, gitu loh. Ya kan, awal-awal mulai di belanya sering dipanggil sana-sini, ini dia. Jadi buat lo semua yang pengen tau tentang kilas balik VOB, ya lo tonton ini. Oke, jangan lupa subscribe-nya lah dan komennya nontonnya diaktifkan. Oke, kita langsung masuk video. Ya, yuk. First time going abroad. Aku izin. Mama mau ke Thailand. Terus dia bilang Thailand mana? Bangkok. Ini first time untuk keluar negeri ya? Bangkok. Oh, tapi ini yaudah. Waktu nyampe Thailand. Oh, ke Thailand. Tidak ada bedanya sama-sama. Pas kebaringan dari Thailand. Kok aku nggak lihat pantun yang besar ya? Soalnya aku lihat di Google itu ada yang... Kalau di Thailand itu ada pantun yang besar. Ada gajah-gajahnya. Terus pas aku kesana tuh nggak ada, gitu. Kok mau dong? Jadi sama panas. Aku tuh karena aku dulu nggak... Maksudnya kan kalau misal aku nggak tau, kan harusnya aku tuh sering. Aku tuh nggak, aku cuma kok yaudah. Aku pikir kayak misal disana tuh bakal dingin gitu. Musim dingin gitu. Aku kirain aku pas udah main atau udah apa gitu. Aku bakal kemana gitu. Cepetak nggak. Jadi kurang berasa dirubah. Iya, iya mungkin jadi gini ya. Ini kan pernah mengkali mereka untuk manggung itu sendiri ya kata di Thailand ini. Mungkin ya mendorong dari ininya ya. Jadi gue nggak berkesimpulkan itu sendiri. Jadi memang kalau misalnya Indonesia ya gini ya. Indonesia apalagi mereka terlahir di Garut dengan cuaca dingin datang ke Thailand. Ya sama aja sih di belakang gitu loh. Panas-panas juga disana gitu loh. Masih mendingan di Garut sih sebenarnya. Tapi. Gila loh. Di 2018 itu sendiri mereka sudah mulai ditetap kemana-mana kan. Dari semanggung di luar. Nah ini adalah perjalanan awal mereka nih. Di Bangkok lagi. Kalau nggak salah di Biennial. Lanjut dulu. Oh iya, V.O.B. Live in Bangkok. Biennial 2018. Cepetaknya lihat ya. Januari. Ini kok manggungnya kayak dalam studio atau gimana ya? Cafe ya? Ini adalah panggung kami. Dan sebenarnya ini panggung saya yang terbaik. Titelnya adalah... Age Oriented. Oh iya, Age Oriented. Iya bener-bener-bener. Iya. Oh iya, Age Oriented. Oh iya. Oh iya. Oh iya, hmm. Well done. OK. Oh 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 Oke Apa yang menarik untuk ini dulu ya Voice of Baceprod atau VOB Jadi video yang kita tonton ini sendiri adalah Manggung mereka itu di tahun 2018 Itu di Bangkok Biennial Ada yang menarik tentang lagu yang dibawakan Dari Age Oriented News sendiri Jadi saat itu Firda Marsakurnia Mengaku sempat dipertanyakan Mengenai hijab yang dikenakannya Dan personil VOB lainnya Pertanyaan itu ya dapatkan Dari media-media yang Mewancari mereka itu saat Tour di tahun 2021 Kemarin ini Jadi rupanya bukan hanya sebatas hijab VOB saja yang dipertanyakan Jadi dahulu VOB pun juga bahkan Pernah mengalami diskriminasi Mengenai umur pada awal karir mereka VOB Mengawali karir itu pada usia 14 tahun Saat itu banyak orang yang tak percaya Di usia mereka yang masih anak-anak dapat Membainkan musik metal Jadi saat itu VOB sempat juga Berbincang-bincang Mereka geram dengan diskriminasi Umur yang di alami Yang geram itu sebenarnya adalah VOB itu sendiri VOB pun kesal mereka tuangkan Dalam lagu VOB yang bertajuk Age Oriented Jadi lagu Age Oriented ini sendiri sebenarnya Tentang diskriminasi usia Ujar Firda Firda melanjutkan saat itu VOB pernah ditolak Event Organizer Karena usia mereka yang masih anak-anak Kecewaan mereka saat itu memuncak Akhirnya mereka langsung menggarap lagu ini Dan meluapkannya Kita pernah mengalami yang namanya Ditolak Event Organizer Karena masih kecil Nah, kami mencoba meluapkan kekecewaan kami Dengan lagu ini Dan lanjut Iya, iya ini kayaknya di dalam kayak kafe gitu ya Apa kayak semacam bar atau gimana ya? Kayak bar gitu kali ya? Keren-keren ya? Iya bener nih kayaknya bar kayak gitu deh Wah kok kerennya yang gede doang loh? Mereka dihijat Manggung Ya kan yang nonton mereka Sambil bawa minuman Sambil ini kan Gue sukanya apa di belanya Ada toleransi luar biasa gitu loh Dari yang menonton Ya kan Ada toleransi luar biasa juga Yang membawakan lagu Atau dalam artian Ya itu dia si VOB itu sendiri Yang hijat mereka Menjaga keimanan mereka Walaupun mereka manggung di Hal seperti itu Gue sukanya di belanya Toleransinya itu loh Keren Ya wajar doang Kalau bisa gue bilang toleransi Ya kan Karena kenapa Di dalam toleransi sendiri Akan ada tersilipkan dakwah Jadi mereka punya dakwah Bicara masing-masing Lanjut Nah ini bagus nih suaranya nih agak enakan nih Nah ini bagus nih suaranya nih agak enakan nih Dan Da Spat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton